Pelaksana harian Bupati Tabalong, Hamida Munawarah, mengapresiasi lomba talintingan atau bagarakan sahur. Lomba ini diharapkan jadi ajang melestanikan salah satu budaya lokal Tabalong. Hal tersebut diungkapkan pelaksana harian Bupati Tabalong, Hamida Munawarah, saat membuka lomba talintingan di depan gedung Sarabakawa Tanjung, selasa malam 19 Maret 2024. Hamida mengatakan lomba talintingan merupakan salah satu kegiatan positif yang baik dilakukan untuk memeriahkan bulan suci Ramadhan. Terlebih lomba yang sempat pakum tiga tahun terakhir ini juga merupakan melestarikan budaya khas banjar, yakni bagarakan sahur. Untuk itu, Hamida berharap lomba yang mengedepankan hasanah budaya lokal ini dapat menjadi kebanggaan masyarakat dan tidak tergeser oleh tradisi dan kesenian modern. Upaya ini kita lakukan agar hasanah budaya lokal yang pada masa lalu pernah menjadi kebanggaan masyarakat tidak pernah begitu saja karena bergeser, tergeser oleh tradisi dan kesenian modern. Maka melalui lomba talintingan atau kegiatan sahur ini, kita bisa memperkenalkan tradisi kepada anak-anak generasi penerus, sehingga budaya lokal ini bisa dimestalkan. Hamida juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci Ramadhan dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Hamida berharap agar kegiatan serupa dapat konsisten dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.